di bulan Juni tahun 2022 aruseri Adiputro banyak merilis bus dari daerah Jawa Tengah dan baru-baru ini karuseri Adiputro merilis satu unit bus dari kota Temanggung yaitu PO sumber Anugrah yang dimana satu unit armada baru ini tampilan bodinya sangat mewah dan elegan beda dari biasanya ya untuk lebih lengkap informasi spesifikasinya simak video ini sampai habis ya berawal dari pengusaha kayu kini pemilik PO sumber anugrah memiliki hobi di bidang bus dan ada tujuh unit bus pariwisata yang diproduksi oleh karuseri Adiputro dan kini pemilik pengusaha kayu ini menambah armada baru satu unit bus menggunakan bodi mhd Voyager double glass dengan chasis mercy OH 1626 yang dikombinasi dengan warna merah candy dengan stripping yang minimalis berwarna silver dan orang yang tetap menggunakan selendang Voyager ya kemudian di bagian kaca atas depan dan belakang terdapat stiker bergambar macan yang merupakan simbol dari PO sumber anugrah ya untuk lampu eksteriornya tetap menggunakan lampu standart Adiputro yaitu lampu Jetboot 3 plus pada bagian depan dan belakang dan ada juga tambahan lampu running text di bagian depan sehingga membuat ramai pada malam hari ya dan yang membuat beda bus ini dengan yang lainnya yaitu lampu variasi segitiga yang bertuliskan sumber anugrah yang terletak di bagian trafigo atas kanan dan kiri dan lampu tersebut akan terlihat pada malam hari ya dan yang terakhir di bagian eksteriornya terdapat stiker logo mercy yang sangat besar di bagian bodi samping yang membuat tampilan bus ini terlihat sangat mewah ya sekarang kita masuk ke dalam bagian interiornya ya dimana di bagian plafon atas terdapat lampu alat RGB warna-warni dan juga ada tambahan lampu disco di bagian depan dan belakang sehingga membuat suasana di dalam bus menjadi sangat rame ya kemudian di belakang supir terdapat dispenser air panas selain itu juga terdapat fasilitas TV dengan dua TV di belakang berukuran 24 inch dan di bagian depan berukuran 43 inch ya di saat kita masuk di dalam bus ini ada yang berbeda dengan bus lainnya karena di bagian bawah lantai terlihat bus ini memakai karpet bermotif kayu yang dipadukan dengan dinding bangku bervariasi motif kayu sehingga bus ini terkesan sangat cukup mewah sekali loh untuk bangku yang terpasang di bus ini menggunakan busa model alpha dengan model jahitan khusus RSLI yang dimana ambil slipper di bagian gangwe dengan warna full hitam berpadu warna merah dan untuk kursinya sendiri semuanya menggunakan model kiri dua dan kanan dua yang selalu diproduksi oleh pabrik bangku Aldila Malang bus ini belum terdapat toilet ya oleh karena itu kapasitas kursinya bisa sangat banyak dengan total 50 seat ya dan yang terakhir di bagian kabin depan sebelah kanan dan kiri terdapat fasilitas mic wireless dan call book yang berfungsi untuk memanjakan penumpang selama perjalanan wisata ya sungguh keren ya bus pariwisata ini terkesan interiornya sangat mewah sekali sehingga membuat para penumpang sangat betah menuju ke tempat wisatanya sekian informasi dari kami tekan tombol subscribe bagi yang belum dan aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan informasi seputaran bus Adi Putro terbaru dari kami teman-teman terima kasih sudah menonton video kami dan senantiasa segera terdepan bersama Karoseri Adi Putro hai 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 selamat menikmati